Ya, memirsa di Kudus ada warga desa yang mengolah sampah menjadi bahan bakar minyak. Satu kilogram sampah plastik yang diolah ini ternyata mampu menghasilkan BBM sampai dengan satu liter. Warga desa Sidorekso, Kecamatan Kalibungu, Kudus ini mengumpulkan sampah plastik yang telah dipilih untuk diolah menjadi bahan bakar minyak. Sampah-sampah ini diolah dengan alat pyrolisis menjadi dua jenis BBM premium dan juga solar. Sampah yang diolah ini merupakan sampah dari berbagai jenis sampah plastik terkecuali jenis aluminium foil, mica, serta PVC. Dan untuk satu kilogram sampah plastik ini mampu menghasilkan satu liter BBM. Kemudian dari olahan sampah ini juga ternyata bisa diolah lagi seperti menjadi thinner dan juga minyak tanah. Adanya alat ini pun dapat membantu pelaku UMKM desa setempat untuk bangkit dari pandemi COVID-19. Namanya mesin pyrolisis, yang artinya kalau kita masukkan ke sini nanti keluar minyak. Ada dua minyak yang akan keluar, satu jenis solar, dua jenis bensin. Tapi startup premium, kalau solarnya startup deck. Cuma nanti kita, karena ada fungsinya, untuk kita fokuskan kalau yang solar, kita jadikan minyak tanah. Selama ini sampah-sampah ini bagaimana mas? Sampah-sampah sementara ini digumpulkan di TPS.